ya mumpung masih kayak gini ya ya mumpung masih kayak gini gimana dia tuh pasang tapi ternyata gak boleh bunganya sama dia boleh, sorry bilang gak boleh Halo guys welcome back to our youtube channel titi dan tian di rumah impian titi dan tian dan kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang dibongkar saat pembangunan rumah kita karena pasti ada satu dua hal yang kita pengen benerin bener gak yang jadi kalau lagi bangun rumah itu ngebongkar itu mungkin bisa terjadi jadi ya sebenernya sesuatu yang gak boleh terjadi tapi harus dibongkar oke yang pertama dibongkar adalah kamar mandi kenapa? karena kita merasa kamar mandinya terlalu gelap coba kamu sekarang di sini ngerasa gimana terang gak? iya ya kan rumah kita terang semuanya putih cerah, open space cerah gitu, nah cuman ikut sini nah begitu di kamar tidur kita enak pas jadi gak gak terlalu panas, gak terlalu terang tapi kalau masuk ke kamar mandi tuh rasanya jadinya gelap, iya gak sih? emang sih waktu digambar itu, soalnya kita pakai gambar yang kesannya cerah ya kita gak tau kalau ternyata matahari yang masuk realnya gelap begini iya soalnya gambar aslinya nih di sebelah sini jendela, maka ada jendela gede tapi di sebelah sana itu kayak lost, gak ada tembok kayak tapi lebih kayak lost jadi itu nah cuman pada kenyataannya onsite kita bangunnya agak mepet sehingga ternyata cahaya matahari nya kecil eh apa, gak maksimal terus kamar mandinya jadi gelap rasanya ya udah nanti bisa pakai lampu, tapi gak enak sih biasanya kalau kamar mandi kita yang rumah sekarang kan gak perlu lampu udah terang ini kayaknya nih apa, mamer hitam itu bikin warnanya tuh jadi lebih black terus kayaknya lebih berat gitu ada sesuatu yang gak sih? kayak terlalu jadi hitam gitu padahal kan istri udah bilang waktu itu mendingan kamar mandi udah all white aja kayak hotel yang aku suka tapi ternyata kamu tetep pengen ada warna karamel ada warna hitam, ada warna putih dan ternyata kamu pengen ganti jadi ini sebenarnya kesalahannya ada di kita di gue sih actually karena gambarnya interior designer udah bagus banget ya jadi gini gambar 3D dari interior designernya awal bener, titi bilang oh putih aja semua gue bilang jangan, terlalu pucat takutnya jadi harus dikasih hitam terus interior designer si Widen gambar bagus, kita happy, seneng, mau terus kita AC-AC, kita bangun perbedaannya di gambar yang Widen itu mataharinya tuh seakan-akan cerah banget full karena di samping kamar mandi tuh ada jendela besar tapi itu ada tembok jadi sinar mataharinya kehalang jadi sehingga apa yang mau dicapai di gambar 3D nya itu gak bisa sama dengan kondisi lapangan kenyataan makanya kan istri udah bilang waktu lagi di toko marmer ya waktu itu aku bilang kamar mandi tuh cerah biar kayak hotel yang aku suka itu iya cuman dilihat di gambar 3D nya Widen bagus cuman emang kadang-kadang kita ngeliat gambar 3D contoh ini ya, marmer hitam ya kita ngeliat gambar 3D bagus di design, soalnya kita ngeliat kan di layar laptop ya segitu tapi ketika barangnya udah jadi di depan sini cua di depan sini ada marmer, batu, hitam kayak begini tinggi, besar rasanya jadi beda ini for your info guys ini tempat kita shower ya yang ya ini tempat kita shower dan yang ini bathtub nya ke arah situ dan itu gelap juga hitam juga tuh ke arah sana dan tapi kan namanya istri udah bilang sama suami kamar mandi putih aja suami enggak mendingan kita ganti kita ganti aja jadi putih mumpung masih kayak gini iya mumpung masih kayak gini gimana ini tuh pasang iya iya cuman maksudnya mumpung masih proyek iya tapi yang ini udah detail ya udah bener-bener udah rapi banget tuh udah sampe situ ya tempat sabun segala macem udah ada tuh iya cuman ini bisa bisa di shoppot bisa lah mau bisa lagi diganti putih jadi warnanya sama jadi mungkin kayak lebih mudah-mudahan jadi lebih bikin lebih cerah gitu ya soalnya warnanya putih kalo ini sebenernya bagus cuman ada bidang besar warna hitam tinggi kamu serius terus tidak berat gitu serius emang gak boros iya cari yang jangan yang amal cari yang oke lah ini kan gue caur anyway ya gue caur juga gue caur kita ini suami ya kalo istri sih seneng-seneng aja sih karena emang istri dari dulu pengennya yang putih semua jadi kalo mau yang diganti dua ini satu sama ini ini cuman bawahnya lantainya gak usah tapi kata Farah jadi ini hitam sama hitam kalo mandi kalo marmer hitam itu susah dibersihin ya kalo kena air betul ya jadi kalo ngerombak nih gak tau susah dihitungnya dulu jadi kapan selesainya aku udah pengen cepet-cepet gini so jadi kita putusin kita lah bongkar dibongkar lagi dan itu bongkar marmer lu biayanya berapa ya biayanya ngabisin dua slab baru tapi kan ada yang bagian dalem tuh yang tempat sabun dia agak nambah-nambah dikit ya 3 slab ya betul sama yang sisi belakangnya dan PRnya kita adalah kita harus cari lagi slab yang sama yang ternyata katanya sudah diborong ribuan meter sama hotel lain jadi kita harus cari yang mirip-mirip warnanya tapi untungnya ketemu sih enggak ini sih cuman bongkar pasang cuman ya cuman ya cuman lagi tau gak guys ini dia bongkar ini lagi nih kita kasih tau yang kamar mandi itu yang jadi guys edisi kali ini kayaknya apa aja yang dibongkar untuk pembangunan rumah titi dan bian kita kasih tau ya nih ke-BM'an suami yang istri juga seneng sih sebenernya jadinya keren sih yang ini yang pertama nih korban pertama ke bongkar ini dan yang kedua yang pernah kita bongkar adalah tangga alasannya kenapa? karena alasannya yang pertama tangganya kekecilan oh iya ini tangga udah pernah dibongkar sekali tadi awalnya gak kayak gini dia pake apa? pake beton terus akhirnya diganti pake besi soalnya lebih bagus ya kan lebih bagus lebih modern ini dibongkar waktu itu dan apanya gitu ya selanya ya jadi pertama tangganya tuh lebarnya cuman selanya 90 terus rumahnya besar stepnya tuh terlalu kecil gitu menurut gue kayak buat diservis buat gue penting tangga tuh gede kayak jalan dan ternyata seiring dengan waktu lebih bagus floating iya sebelumnya gak floating sebelumnya beton segala macem jadi ini ganti konsep sih basically ganti konsep ya pokoknya gitu kan ini kamar mandi marmernya dibongkar juga yang ketiga adalah powder room kenapa yang powder room yang? jadi ini ada marmer ditempel terus marmernya di tengahnya dibelah dua nah ini marmer bagus ya ini bagus banget awalnya ya ada satu slab yang sama persis kayak gitu cuman dipasangnya dibelah ini rumah apa yang? dipotong padahal ini marmer maksudnya pengennya satu batu utuh ditempel gak ada belahannya pertama dibelah terus akhirnya sudah diganti satu slab lagi ya cuman kan masalahnya ya guys ya kalo menurut istri ya ya emang ini karena kita salah komunikasi kita lupa bilang kalo gak boleh dipotong slabnya cuman ya udahlah ya satu garis doang kan disini nih dia tuh kan dipotong belah dua kayak satu garis gini doang nih kayak ada nut kecil banget nutnya terus dia bilang dibongkar mah diganti padahal ini yaudah cuma garis doang yang relain bukan itu poinnya adalah pas kayak beli lukisan masa lukisan lu mau dibelah ya cuman jadinya beli marmer lagi ya ya emang begitu harusnya ngapain lu udah beli lukisan terus lukisannya dibelah di tengahnya ditempelnya di bareng tapi kayak ada belahan gitu ya cuman kan maksudnya kita udah nyari tuh yang kita suka nih bagus ini bagus ya terus tiba-tiba harus nyari yang emang motifnya sama lagi yang gak gak maksudnya bukan sama motifnya yang tetep kayak gitu karena kemarin ternyata pas dikirim ada yang apanya yang katanya yang ada kayak retakan ada retakan jadi emang harus nyari lagi jadi kayak ada satu nut kecil banget yang ganggu yang which is ya yaudah emang ganggu tapi yaudahlah udah keburu beli satu strep ya persis kayak yang gue bilang disitu kayak beli lukisan dibelah sama tukangnya dipajang nih ini emang dibawahnya kesel gila aduh gitu sebenernya memang jadi ceritanya begini kesalahannya di siapa dua-duanya yang bukan kita gak komunikasiin juga pas lagi dipasang jadi gini gambar 3D interior dari Widen itu ceritanya marmer di kamar mandi di sisi dindingnya itu itu bookmatch jadi kita cari marmer yang kebelah 4 bookmatch jadi diterjemahin ke gambar kerja emang ada potongannya potong-potong gak jadi emang orangnya kita gak sempat komunikasi bahwa kita akhirnya milih marmer yang gak bookmatch yang satu keping gambar kerja udah ada di lapangan tukang kan gak ngerti itu kan cuman ngikutin apa yang ada di gambar kerja dibelah itu marmer saya sih liat gambar harusnya belah 4 mas cuman saya belah 2 aja gitu terus gue bilang aduh tetep salah mas harusnya jangan dibelah sebenernya ini pure kesalahan kita bersama karena pertama kita kurang komunikasi saling iyalah pada saat pemasangan kita juga gak ada di sana jadi yaudah saling memaklumi aja ya gitu akhirnya satu marmer lagi slab dicari lagi ya namanya marmer kayak gini ada persis copyan dia kan punya banyak jadi ya apa tinggal yang next serinya aja next potongan persis gitu ya tipis-tipis tapi akhirnya jadi yang marmer lama buat apa tuh? buat meja tau gak korban next bongkar lagi apa? kadang-kadang maksudnya gini lu udah bangun rumah hampir 2 tahun terus udah spending banyak tapi untuk hal-hal yang krusial harus kita bongkar kenapa? karena jangan sampai kita biarin maksudnya mungkin biaya bongkarnya gak terlalu signifikan sama apa yang udah kita spend segitu cuman cuman gagal yang gak mau spend segini semuanya jadi hancur jadi usaha kadang-kadang emang tricky jadi mau gak mau lu mesti agak lebih berani kalau misalnya ngerasa itu iya daripada semuanya daripada jadi ganjelan sih iya memang sih kita harus kayak tambahin budget lagi tapi maksudnya daripada nanti jadi nyesel ya yang malah lebih ribet lagi kalau misalnya nanti dibongkarnya pas udah jadi terus supaya menghindari bongkar membongkar juga kayaknya kalian harus lebih banyak pelajarin gambarnya lebih detail dan disesuaikan sama side asli ya yang ya dari segi cahayanya dari segi apanya semuanya jadi supaya kalian gak gak paling bener atau gak pas mau masang ada disitu ada disitu atau gak mau masang kayaknya gak cocok jangan dipasang cara motongnya bisa langsung didiskusiin cara apanya jadi untuk beberapa hal yang lu pikir penting emang lu harus nongkrongin banget sih guys yang selanjutnya kita mau bahas soal gang kecil disamping rumah yang kita mau bikin estetik juga buat kayak foto-foto endorse juga jadi kita karena work from home banyak bikin-bikin foto endorse kita harus punya spot-spot foto yang menarik juga apakah itu lagi promo baju promo sepatu apa aja kita mau bikin gang kecil kayak di Eropa gitu ya kayak di toko-toko Casional kayak toko-toko gitu tuh yang kecil doang jadi ada satu pojokan di rumah yang mau kita dandanin gitu kan iya kita masih bingung apakah ada tanaman rambat di samping iya kemikiran sih kayak pengen jalan-jalan di Eropa yang ada kursi taman kecil atasnya lampu gitu kan ya kita belum tahu apa tolong kasih masukan guys kita butuh banget masukan yang ini dan tolong mention juga di komen kira-kira bikinnya sama siapa bener gak yang? kadang kita bingung sama orang landscape atau gimana sama arsitek sih kayaknya iya harusnya soalnya yang exterior sebenernya orang interior bisa kali disini aku pengen ada sedikit gang kecil dan pengen aku karyakan juga buat foto spot kali ya kayak di Eropa gitu loh yang tiba-tiba ada kayak kursi tamannya terus udah gitu ada lampu-lampu yang gantung gitu terus mungkin disitu ada kayak itu kan nyambungnya ke studio ya disitu kayak jendela gitu yang lucu gitu ya mungkin kayak moodnya kayak di cafe-cafe gitu maunya kayak gitu jadi bisa buat spot foto cantik lah buat endorse-endorse atau apa gitu dan berikutnya kita mau membahas ngebangun bangunan tambahan yang ternyata kita butuh banget jadi di bangunan utama kita gak sempet kepikiran karena emang space-nya gak muat jadi kita butuh bikin semacam studio kecil jadi bisa buat manggil beberapa bintang tamu kalau misalnya kita nge-youtube ada temen-temen artis atau narasumber gitu yang buat talk show atau podcast sebenernya ini digunain buat studio bisa buat foto bisa buat ya mungkin bisa buat endorse-endorse juga ya kayak video-video story atau apa terus udah gitu bisa buat shooting youtube juga mungkin kalau misalnya ngundang bintang tamu atau mungkin aku bisa nerimain tamu mungkin yang memang gak lama juga gitu ya jadi kadang-kadang kita punya tamu kita gak ingin tamu itu kita terima masuk langsung ke dalam kalimat udah point banget sih kita gak ingin tamu itu kita terima masuk langsung ke dalam rumah dimana dalam rumah itu ada living room ada dining tempat private tempat private karena ya mungkin kadang-kadang ada tamu-tamu orang internet lah mau gak tau gue ngapain tanda tangan dokumen sebentar aja itu cuma kayak di baju gitu jadi di rumah kita tuh gak ada tempat apa tempat seperti itu gitu kita mikir kalau misalnya ada orang cuma mau dateng tanda tangan sebentar kayak orang apalah kita gak tau masa dibawa masuk ke living room kita gitu ya di depan anak-anak lagi berenang kita lagi pake baju santai gitu kan ya kadang aku masih pake dasteran atau apain jadi ini kayak semacam small lounge ya jadi konsepnya sekarang kan work from home work from home jadi kita bikin tempat untuk work from home lebih enak studio lah studio segala macem dan posisinya tuh kebetulan di poskuriti jadi sebenernya ini poskuriti nih awalnya iya poskuriti kemudian belakang kosong di stretch wah poskuriti jadi gede nama-nama jadi gede lagi poskuritnya tetep segini kita nya disini udah minta nambah jadi mau ada kayak dua jendela gitu kanan kiri yang ini tuh tadinya rencananya pengen kayak bunga aja gitu loh kayak sebuah cafe di pick yang aku suka bunga yang pink yang bunga artificial ya tapi cantik banget dan di bangunan studio itu kita mau bikin ada sedikit mini bar ya yang jadi kayak bisa buat karyawan kita untuk ngopi juga tapi estetik juga untuk foto endorse ya pantry 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 small pantry ini terlalu feminin nih studio nya nih gua gak bisa foto disitu tadinya dia pengen nyerahin buat istri semua tuh studio tapi ternyata dia ikutan jadi tadinya bentuknya itu sebelah kiri itu aku pengen kayak ada bunganya kayak cafe-cafe yang lagi hit sekarang tuh ada bunga gitu menarik kalo misalnya ada titi tok atau apalah gitu tapi ternyata gak boleh bunganya sama dia boleh siapa yang bilang gak boleh gak kata kamu nanti bosen oh iya pasti terus katanya berdebu nanti bersihinnya emang bener sih berdebu cuman ya rajin aja dipaku kalo bosen pasti bener-bener apa kali sepuluh kali foto disitu cuman kan bagus banget yang gambarnya backgroundnya yang begitu terus iya cuman jadi ciri khas tadinya aku mikir gitu tapi yaudah deh kayaknya benertian jadi yaudah putih aja tapi gua gak kelaran ya gua ngebebasin dia doang memutuskan untuk tidak jadi setelah mendengar saran gue emang bener kan dia bilang gitu tapi setelah aku pikir-pikir yaudah deh jadinya putih aja di studio itu tapi nanti ganti-ganti aja sesuai musim misalnya kayak pengen hiasan properti bunga-bunga mati atau hiasan properti monstera-monstera gitu atau apa gitu bisa bisa macem-macem lah temanya gitu kemungkinan apa mungkin panel kayu aja panel dinding kayu sebelah sini yang sisinya Tian sisinya Tian nih putih lebih ke all white terus bisa buat kayak ada backdrop-backdrop foto gitu jadi bisa untuk foto segala macem sama sini bisa buat meeting kali ya atau apa mungkin ngedit ya gatau juga sih sebelah situ gudang sama kamar mandi mudah-mudahan aja nanti hasilnya menarik oke guys kita tunggu banget masukan dari kalian bagusnya bikinnya sama siapa dengan gambaran yang tadi ada aku kasih gambarannya seperti apa kalau ada masukannya thank you banget dan mudah-mudahan aja berguna tips dari kita sampai ketemu lagi di rumah impian titi dan Tian bye bye con官 abone beragang